ya kita akan mulai review untuk Toyota Kalyat yang kita dapet ini Toyota Kalyat lebih saat ini masih plat putih artinya untuk STNK nya belum jadi ini file pressing di keempat rodanya ada garnish stripping chrome di samping kanan dan kiri di depan dan di bawah plat juga ada garnish chrome nya mampak mewah sekali poklamnya sudah tersedia poklam di keempat di dua lampu depan sehingga sangat membantu pada pencahayaan malam hari kita masuk ke interiornya untuk titik AC di depan ada empat yaitu di tepi penumpang satu di tengah ada dua samping kanan satu tampilan speedometer Toyota Kalyat bisa dilihat ini coba saya matikan dulu akan menyala tampilannya baik trip odometer RPM konsumsi bahan bakar aki oli radiator pintu ketika masih belum menutup sempurna akan juga ada peringatannya audio sistemnya sudah dilengkapi bluetooth ini bawaannya masih asli model personal yang depan untuk tipe G sudah ada garnish chrome sudah ada personal depan hembusan AC ini ada 4 level ini untuk tingkat dinginnya ini untuk kartu tal lampu hazard untuk pintu sebelah kiri penumpang untuk pegangan handle sudah garnish chrome untuk tipe G ini ada tempat botol juga untuk bukaan power window cukup simple dan elegan untuk disamping driver ini sudah dilengkapi ini untuk central lock power window untuk keempat pintu ini akan menyala untuk penanda bahwa ini pengendali dari semua pintu untuk central power window retract mirror nya kita bisa mengatur kaca spion dari dalam baik kanan ataupun kiri left or right untuk hand rest ini hand rest untuk sopir jadi sangat membantu sekali ketika sopir pengen meletakkan tangannya ataupun penumpang sebelah kiri sangat membantu ini bisa diatur bisa ke atas bisa ke bawah hand rim mungkin ini sangat unik ya hand rim nya bisa teman teman lihat ini ini garnish chrome ini seperti pesawat seperti modal pesawat ini kita pencet kita turunkan kita pencet kita naikkan jadi gak seperti Avanza yang pencetan di depan ya sangat berbeda unik sekali begitu teman teman mungkin coba kita ke baris kedua piwi belakang tampilan baris kedua disini ada pintu ada tempat botol handle nya sama untuk kanan kiri power window disini mungkin perbedaannya dengan Avanza atau Sponsenia disini ini bukan double blower ini cuma dia mengambil angin dari depan dan mengembuskannya ke belakang ini yang bikin harganya bisa ditekan untuk Toyota Calya kita punya seatbelt di ke enam sisi penumpang jadi enam penumpang dua depan dua tengah dua belakang mendapat seatbelt semua ke enam penumpang mendapat seatbelt semua untuk di belakang ini ada tempat botol jadi tempat botol untuk ke totalnya ada enam tempat botol di semua di mobil ini ada enam dan ada juga tempat barangnya untuk Toyota tipe G untuk speaker speaker ada empat jadi di dua pintu depan dua pintu belakang berbedaannya dengan tipe E tipe E cuma ada di dua pintu depan saja ini sudah airbag di penumpang depan dua penumpang depan sudah SSS airbag itu interior dari dalam untuk Toyota Calga coba kita buka untuk depan kita lihat mesinnya mesin Toyota Calga dilengkapi dengan mesin 1200 cc dual VVTi ini untuk pembukanya bentuknya seperti ini kita tarik untuk bahan bakar pembukanya di sebelah sini kita lihat mesinnya 1200 VVTi Toyota dari kanan bisa dilihat aki aki pakai aki basah ada radiator tidak di setengah bersis tapi di sebelah kanan saya radiator dual VVTi Toyota 1200 cc box sekre tempat olirin AC dinamo AC halus mesinnya karena ini masih mobil baru juga jadi sangat halus di cupnya ada peredam cup juga jadi agak mengurangi panas yang ditimbulkan ke atas agak kotor kemarin malam habis saya pakai untuk hujan hujanan ini ada sensor parkir juga garnish krum di belakang ini bukan variasi ini bawaan garnish di kaca belakang dan ditutup bagasi kita buka bagasinya sangat mudah sekali enteng tadi tampilan bunda kal baik dari sisi dalam maupun sisi luar terima kasih terima kasih terima kasih